Intro Alhamdulillah Yasmin sekarang kandungannya udah berusia 7 bulan ya Baru kemarin kita juga lagi udah adain acara pengajian 7 bulanan kemarin ya Alhamdulillah baik-baik aja sih sehat-sehat semuanya Menjalani sekarang kesiakannya sudah 7 bulan, apa yang dirasakan? Ada hormon-hormon apa yang beda sekarang? Kalau bilang hormon nggak ada yang berubah secara terakhir Tapi kalau bilang kenaikan berat badan ya dede bayinya makin aktif Makin besar juga Sudah menyiapkan apa aja sih di 7 bulan ini kan udah dikit lagi nih ya Ya kayak apa namanya kamar baby udah ada terus berkapan bayi lah Udah berkapan bayi 80% Tinggal 20% tinggal perintah-perintilannya aja gitu Gitu 20% rumah sakit lu? Gimana? 20% kamar? Sudah Di Bintaro Jenis-jenis kalian dulu sudah tau? Sudah Baru kemarin Baru kemarin Alhamdulillah bayi laki-laki Ya Gimana nih bisa melapatkan laki-laki insya Allah ya? Gimana sih? Insya Allah luar biasa seneng banget ya Karena akhirnya kan yang awalnya memang Yasmin maunya perempuan Tapi kalau misalkan saya sendiri saya maunya laki-laki Ya karena kata Arman itu kayak Anak pertama itu mau bisa laki-laki gitu Jadi alhamdulillah laki-laki gitu Gitu Kita siapin nama? Nama nanti? Udah Udah Nanti kita spill ya Iya Belum sekarang Barang-barang apa aja yang udah disiapin nih sekarang nih? Iya kayak Belongkapan bayi Baby coat Baby rocker Baju-baju Keperluan lain-lain lah gitu ya Iya sih itu Artinya sekarang mau jadi Apa ya Next akan jadi bapak, ayah Suami siaga juga buat istri Gimana mental sendiri kesiapan Mental pasti Pasti agak deg-degan kita juga ya Karena kan memang kita bisa dipungkiri juga Kita masih muda ya Tapi ya inilah Jalan kita yang kita pilih Dan kita harus sama-sama lah Bersama terus Selalu bahagia terus Dan Insya Allah lah kita siap untuk Berkah ini gitu Kedatangan Kedatangan baby Masih ini kamu nanti maunya proses normal atau sesar mungkin? Udah didencana? Kalo aku sih insya Allah Kalo bisa maunya normal Iya Tapi itu kan tergantung Kondisi juga Kita gak bisa Harus normal gitu Maunya normal ya udah Tapi itu tergantung kondisi kitanya Dan dide-dide bayinya Misalnya kalo bisa normal ya normal Iya Ambil kayak gini Yasmin Ini lebih Lebih bawel Lebih protektif gak diponsultin sama Yasmin Apalagi yang udah pandung udah besar Sudah pasti Memang sangat-sangat Protektif banget gitu Kadang-kadang kan memang Kita juga harus kontrol juga gitu loh Makannya Yasmin Terus Hitaminnya Terus Nutrisinya harus kita kontrol juga Sebagai suami Gitu kan Kakek neneknya gimana? Gimana? Kakek neneknya Wah Seneng banget Excited banget ya Karena kalo dari keluarga kamu Cucu pertama mama kamu ya? Iya Cucu pertama dan cicit pertama nenek aku Jadi luar biasa sih Seneng banget Alhamdulillah Dari keluarga Malaysia juga ya Gitu sih Dan berarti Mereka Apa Nanya-nanya gak Apa Misalkan update Sampai setiap malam ya Kita teleponan ya Ditelepon terus Sama mama Keluarga Malaysia akan datang nanti Oh iya? Insya Allah akan datang Insya Allah Keluarga aku Orang tua aku datang Ini 7 bulanan Bakal adain 7 bulanan juga gak? Udah Udah kebaru kemarin? Baru tanggal 22 Baru tanggal 22 kemarin kita Ngadain acara 7 bulanan Dan sekarang ya Sudah selesai Tunggu lagi Setelah hilang Setelah hilang Kan kalian dulu Tidak menunggu 2 bulan lagi Apakah ada pantangan-pantangan gak sih dari dokter? Pasti Enggak ada sih Kata dokter Ya Jalani seperti biasa aja gitu Dan jangan terlalu capek Kontrol-kontrol aja Jangan capek-capek gitu Yang penting teratur lah Code trimester 1 dan 2 Kemarin boleh sebulan sekali Tapi sekarang kita Check up nya harus 2 kali sebulan ya? Enggak 2 kali seminggu Wow Eh enggak Sekali seminggu Sekali seminggu Berarti 4 kali sebulan Gitu Kadir jadi Suami siaga? Pasti dong Siap dong jadi suami siaga kan Apapun Yang dibutuhin sama Yasmin dan Baby kan Harus siap Siap gadang Tapi kalau kerja di wall juga? Jajak juga enggak? Kebetulan Yasmin sangat Apa Pengen banget ngeliat orang syuting ya Mungkin nanti Baby jadi Jadi aktor nanti ya Karena gak bisa ditinggal juga kan Walaupun Nanti ada suster juga yang ngejagain Yasmin ya Gebut aja di rumah gitu Bosan di rumah Berarti masih sering ajak Iya Sering ajak Enggak diajak sih Malah disuruh di rumah Tapi akunya mau ikut Iya Karena bisa ditinggal juga kan Jadi yaudah gak apa-apa Soalnya kalau syuting tuh kan lumayan lama Sampai tengah malam ya Iya betul Yasmin cukup kepikiran juga sama Kak Iris yang Maka Benen memang sudah Lahirkan Mungkin kasih input-input gak Kak Iris ke Yasmin? Sering ya Sering ya Ada sih emang Ada beberapa yang Aku kelaku gak tau gitu Aku tanya ke Kak Kak Iris gitu Dan Kak Iris juga Apa Menyarankan Yang baiknya gimana gitu Dan apa yang harus kita Menghindar gitu Iya Betul To see Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak